Intro Subdit Resmob di Treskrim Um Polda Metro Jaya menggelar press release di halaman Tresmob Jakarta atas keberhasilannya mengungkap kasus penipuan melalui media sosial Kabit Umas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Iwono menjelaskan Berawal dari aplikasi JD, korban dan tersangka menjalin hubungan korban yang tidak mengetahui bahwa pelaku ini sudah berkeluarga setuju saja ketika tersangka meminta dirinya akan menikahinya Atas dasar kekurangan modal untuk membeli cincin tersangka meminjam uang kepada korban sebesar 2 juta rupiah dan satu buah telpon pintar Kemudian korban mulai curiga ketika pelaku tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi Lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Dari laporan polisi tersebut, tim Resmob berhasil menangkap pelaku di rumahnya di kawasan Marunda, Celincing, Jakarta Utara Itu tersangka mengajak korban makan di segi satu rumah makan Dan kemudian tersangka ini janji Jadi akan mengawini korban Dan jadi nikah Jadi sudah jadi nikah, kemudian Mas dia mengajak makan Dan tersangka ini meminta uang kepada korban sebesar 2 juta Untuk apa? Untuk membeli cincin kawin Atau ring ya, cincin kawin Setelah dia membeli Membeli cincin kawin Uangnya dikasihkan Kemudian tersangka pergi Pergi dengan motor ini Pergi dengan motor ini Dan korban Sampai menunggu sampai rumah makan tutup Nggak ada yang datang Ada yang datang Ternyata tersangka Sudah Menarikan diri Atas perbuatannya Tersangka akan dijerat dengan pasal 378 tentang penipuan Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata